SKS itu apa? Apa bedanya IPK dan IPS? Ada hubungan nggak sih antara SKS yang diambil dengan nanti IPK? Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Penghitungan SKS serta apakah ada korelasi antara SKS yang diambil dengan IPK kita? Nah, kali ini aku akan membahasnya. Bagi kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir di channelku ini. Dan jangan lupa mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat. Ayo kita bahas. Nah, buat kalian adik-adik calon mahasiswa baru yang bentar lagi sudah masuk kuliah nih, yang baru saja mendapatkan pengumuman atas SBMPTN-nya, Aku ucapkan selamat ya. Dan yang milih kampus swasta juga aku ucapkan jika diterima di kampus swasta tersebut. Nah, buat kalian nih, sedikit informasi mengenai perkuliahan atau kampus. Kalian harus tahu bahwa sistem penilaian yang ada di kampus itu tidak sama dengan sistem yang ada waktu kalian SMA, ACMP, atau SD ya. Nah, di kampus itu ada istilah, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Dan apa itu? Pertama, mengenai yang namanya SKS. Nah, SKS itu kepanjangan dari, kalau tidak salah saya ya, Satuan Kredit Semester. Kalau saya tidak salah, coba saya cek dulu ya di buku panduan saya waktu saya kuliah. Oke. Satuan Kredit Semester. Nah, SKS ini teman-teman merupakan beban nilai, beban apa ya, beban nilai yang ada pada satuan mata kuliah dalam satu semester. Misalnya, di semester satu, kalian itu nanti ada mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila misalnya, pendidikan keluarga negaraan bahasa Indonesia. Nah, masing-masing dari mata kuliah tersebut itu memiliki beban SKS-nya tersendiri. Biasanya, beban SKS itu minimal 2 SKS per mata kuliah dan maksimal 4 ataupun sampai 6 juga ada. Biasanya tugas akhir itu 6 SKS. Nah, penentuan SKS ini, besarnya beban SKS pada permata kuliah, teman-teman, itu juga turut mempengaruhi banyak tidaknya materi yang akan diberikan oleh dosen selama perkuliahan. Kita ambil contoh, misalnya Pancasila 2 SKS. Nah, 2 SKS itu, 2 SKS itu akan mempengaruhi berapa lama dosen memberikan pemaparan materi di ruang perkuliahan. Rata-rata untuk mata kuliah yang berbeban SKS-nya adalah 2, itu hanya mengajar di perkuliahan 1 pertemuan itu 1 jam 40 menit atau 2 jam. Paham ya, sampai di sini. Sekali lagi, SKS itu beban permata kuliah tidak hanya 2 SKS, melainkan juga bisa 3 SKS, bisa 4 SKS, bahkan sampai 6 SKS. Semakin besar beban SKS permata kuliah tersebut, maka akan semakin banyak berarti materi yang harus mampu diterima, diserap, atau dipahami oleh si mahasiswa. Pengalaman saya, karena saya adalah dulu di kampus swasta, gitu ya, kalau yang 4 SKS itu 1 minggu 2 kali pertemuan tatap muka di perkuliahan. Nah, beban SKS ini juga turut nantinya, itu mempengaruhi nilai di akhir yang saudara peroleh ketika setelah uas. Nanti nilai tersebut akan diakumulasi, dihitung oleh dosen, dicampur dengan komponen-komponen penilaian yang lain, dikalikan dengan bobot atau beban SKS permata kuliah tersebut, makanya memperoleh nilai akhir misalnya, A, B, C. Nah, dibalik A, B, C itu, itu ada nilai lagi yang ada tersembunyi nilai komponen huruf, yang nanti itulah menciptakan IPS, indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif. Jadi nilainya enggak sama teman-teman, enggak kayak waktu kita melihat nilai di rapor gitu ya, nilai akhir nanti kalian lihat dalam bentuk huruf. Nah, sedikit lagi tambahan mengenai SKS yang tadi aku sampaikan, berapa sih per satu semester itu jumlah SKS yang bisa kita ambil? Nah, maksimal kalian bisa mengambil mata kuliah sampai 24 SKS maksimal. Nah, kenapa begitu? Karena tidak setiap semester itu jumlah SKS-nya adalah 24. Bisa jadi semester 1 kalian 21 SKS, semester 2 kalian misalnya 18 SKS. Mata kuliah yang dibuka ya, totalnya segitu. Nah, kalian triknya adalah jika kalian mampu, jika kalian mau, dan jika kalian ingin lulus cepat, usahakan di setiap semester-semester awal sampai pertengahan, kalian ambil SKS-nya sampai level maksimal. Itu pun jika nanti IPK kalian mencukupi, IPK kalian apa namanya, bagus gitu ya. Karena semakin rendah IPK yang diperoleh, itu turut mempengaruhi seberapa banyak mata kuliah yang kalian ambil setiap semester. Maka tadi ada korelasi antara SKS dengan indeks prestasi kumulatif yang kalian dapatkan. Nah, berapa bulan sih satu semester dalam perkuliahan itu? Umumnya, rata-ratanya nih, satu semester itu 14 pertemuan. 14 pertemuan atau 14 minggu, teorinya, ataupun dicampur dengan praktikum, ditambah 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Jadi, pertemuan pertama sampai pertemuan tujuh, itu nanti kalian teori tatap muka perkuliahannya di kelas, gitu ya. Masuk perkuliahan, nanti pada pertemuan ke-8 atau minggu ke-8, itu kalian pelaksanaan UTS. Nah, setelah UTS, apakah ada libur? Enggak, teman-teman. Ini enggak sama kayak waktu kalian sekolah dulu. Ketika setelah UTS, pertemuan ke-9 atau minggu ke-9, kalian itu langsung masuk pertemuan atau materi baru setelah UTS. Sampai pertemuan ke-berapa itu? Sampai pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Nah, terakhir pertemuan ke-16-nya, barulah kalian itu dijadikan sebagai pelaksanaan ujian akhir semester. Baru nanti kalian bisa libur panjang. Jadi, nanti ingat kalau habis UTS, jangan enggak mau masuk kuliah. Jangan ngiranya libur, oke? Tapi kalian langsung masuk materi baru. Next, selanjutnya pembahasan mengenai apa itu IPS dan IPK. IPS, Indeks Prestasi Semester, saya bacakan aja ya. Merupakan hasil capaian yang diperoleh oleh seorang mahasiswa pada periode satu semester tertentu. Dan prestasi akademik yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut, dinyatakan dalam suatu indeks prestasi. Pengukuran indeks prestasi dilakukan pada setiap akhir semester, itulah yang dinamakan IPS atau Indeks Prestasi Semester. Sedangkan, indeks prestasi kumulatif, kumulatif artinya gabungan dari hasil prestasi setiap semesternya, mulai dari mahasiswa itu semester awal hingga nanti dia lulus, itu dinyatakan dalam bentuk IPK. Bagaimana penghitungannya, nanti saya cantumkan rumusnya teman-teman. Jadi, rumusnya, jika kalian ingin menghitung IPS atau Indeks Prestasi Semester, rumusnya adalah jumlah dari beban SKS dikali nilai bobot mata kuliah yang kalian dapatkan dari dosen, yang dibagi dengan total SKS yang kalian ambil pada satu semester tersebut. Contohnya gimana? Contohnya adalah, saya sudah buat ini contohnya, oret-oretan. Contohnya adalah, misalnya kita menghitung indeks prestasi semester. Di semester awal, semester pertama, katakanlah kalian mengambil tiga mata kuliah. Ada mata kuliah Pancasila, bobotnya dua SKS, lalu kemudian pendidikan keluarga negaraan dua SKS, dan bahasa Indonesia, eh sorry, pendidikan keluarga negara tiga SKS, bahasa Indonesia itu dua SKS. Itu ya, bobot itu bobot SKS-nya, bermata kuliah. Tadi rumusnya adalah, jumlah dari SKS dikali bobot nilai mata kuliahnya dibagi dengan total SKS yang diambil pada semester tersebut. Katakanlah, Pancasila dengan bobot SKS-nya, bebat SKS-nya adalah dua, kita mendapatkan nilai akhir dari dosen itu adalah A. Pancasila dapat nilai A. A itu, dibaliknya ada huru, ada angka, sorry, ada angka. A itu 4,00. Kalian mendapatkan A ya, berarti dua SKS dikali A dalam kurung 4 adalah 8. Kemudian pendidikan keluarga negaraan tadi tiga SKS, kita beri contoh. Kalian juga dapat A nih, A itu sama dengan 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Dan bahasa Indonesia, dengan bobot SKS-nya adalah 2 SKS, dikalikan dengan A, misalnya kalian dapat nilai A, 4, itu berarti 8. Nah, kita tambahkan, 8 ditambah 12, ditambah 8, hasilnya adalah 28. 28 itu adalah jumlah dari bobot SKS dikali bobot nilai mata kuliah yang diperoleh. Dibagi berapa? Dibagi total SKS yang kalian ambil. Berarti tadi SKS-nya ada 2, ada 3, dan ada 2. Berarti 7. 28 dibagi 7 adalah 4. Maka kalian mendapatkan indeks prestasi semester pada waktu itu adalah 4. Itu baru IPS-nya. Apakah langsung keluar IPK? Belum. Karena kalian masih semester 1 nih, baru adanya IPS. Atau bisa dikatakan IPS itu menjadi IPK sementara. Paham sampai di sini ya? Jadi kok A itu bisa 4 dari mana? Jadi teman-teman, penilaian hasil yang dinyatakan dalam bentuk huruf itu, masing-masing huruf sampai F biasanya, A, B, C, D, E, F, itu di dalamnya mengandung sebuah nilai berupa angka. Dan penetapan pengukuran angkanya itu dikembalikan pada masing-masing kebijakan dari kampus. Kalau saya dulu ada nilainya rentangnya tidak A, B, C, D, E, F. Tapi A, A min, A per B, B plus, B min, B per C. A-nya 4, ini kalau kampus saya dulu ya, A-nya 4. A min itu berarti harkatnya adalah 3,75. A per B itu 3,5. B plus 3,25. B, 3. Dan seterusnya, makin ke bawah sampai nilainya 0. F itu 0, E itu 0. Kalau kalian dapatnya 0, ya percuma ya teman-teman. Mending tidak usah mengambil kuliah kalau seperti itu kan. Karena nanti akan jatuh ketika ada nilai 0, itu mempengaruhi IPK dan akan jatuh. Itu sekedar info tambahan buat yang bertanya kenapa A itu bisa 4. Jadi itu harkat yang terkandung dalam sebuah hurufnya tadi dari nilai yang kalian peroleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terribut terkurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.